Hai setelah selesai merubah nada dering grip driver kita harus merubah nada notifikasi HP soalnya akan sama bunyinya dengan nada dering grip driver Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengganti nada dering grip driver menggunakan aplikasi ini khusus pemula ya sebelum dilanjut jangan lupa like share dan subscribe kita masuk ke Google playstore ya masuk ke playstore kita cari yang namanya audiko audiko ringtones langsung search disini saya udah download aplikasinya kalau sudah di download langsung buka saja nah kemudian pilih nada dering yang kita inginkan kita cari aja disini alarm atau apa ke yang yang disuka ini contoh saja saya milih alarm KKB alarm coba dengerin gimana suaranya nah itu suaranya kita langsung langsung download di skip saja kita pilih notif notifikasen nah notification update kemudian setelah didownload kita keluar aja kita langsung masuk ke aplikasi grip driver kita masuk ke pengaturan klik foto kita kemudian scroll kebawah klik pengaturan scroll kebawah pilih nada dering sesuaian nah disini jangan klik Audi corrington lagi ya kita pilih yang sound atau apa-apa pakai yang sesuai di HP kalian pokoknya jangan klik Audi corrington disini saya pakai realme ini saya klik sound saja nih kita cari yang tadi yang sudah didownload saya tadinya downloadnya KKB alarm apakah ada disini KKB alarm nah seperti itu tutorialnya semoga berhasil ya teman-teman cukup sekian dan terima kasih setelah selesai merubah nada dering grip driver kita harus merubah nada notifikasi HP soalnya akan sama bunyinya dengan nada dering grip driver jadi kita masuk ke pengaturan kita pilih notifikasi terus cari bunyi notifikasi nih bunyi notifikasinya akhirnya kita ganti biar gak sama dengan nada dering grip driver kita pilih ini aja nah cukup sekian tutorialnya semoga bermanfaat dan berhasil ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh